Warung gratis atau warung barokah ini digelar di setiap sudut perkampungan. Warga yang akan mengambil sembako, buah-buahan dan juga sayuran harus berstandar protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga memakai masker. Setelah itu warga juga hanya diperbolehkan mengambil apa yang mereka butuhkan dalam jumlah secukupnya saja. Dibukanya warung gratis atau barokah ini untuk membantu warga terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warung barokah ini digelar sejak bulan puasa lalu. Bahkan warung ini akan ditiadakan setelah virus corona ini berakhir. Meski tak seberapa nilainya namun warga mengaku merasa terbantu untuk menambah kelengkapan dapur mereka.